Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong jadi salah satu kandidat kuat untuk menjadi pelatih timnas Korea Selatan untuk menggantikan Jurgen Klisman. Hal ini terungkap setelah Jong Haes-yong, Ketua Komite Penguatan Federasi Sepak Bola Korea atau KFM mengadakan jumpa pers mengenai calon pelatih baru mereka. Jong mengatakan pelatih baru Korea Selatan dipastikan bukan orang asing. Pelatih yang dipilih tidak hanya yang berkiprah di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Meski tidak menyebutkan nama namun ada empat calon yang menguat. Keempat pelatih ini dianggap paling pas untuk memperbaiki kondisi timnas Korea saat ini. Dilansi dari nyusuan keempat calon tersebut adalah Hong Myung Bo, Wang Sion Hong, Choi Yong Soo, dan Shin Tae-yong. Nama keempat calon ini sedang dibahas intensif. Yang mengungkapkan kriteria pelatih yang dipilih punya kemampuan taktik, kaya pengalaman, komunikasi lancar, kepemimpinan, dan kemampuan membentuk staff pelatih kuat. Hong Myung Bo sebagai pelatih Ulsan, Hyundai dianggap punya potensi paling besar. Dalam asuan, Hong Ulsan dianggap punya gaya permainan paling menonjol. Sebagai mantan pelatih Tokyo Warriors, prestasi Hong juga mentereng. Salah satunya meraih medali perunggu cabang olahraga sepak bola Olimpiade 2012. Bicara soal pengalaman, nama pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong juga kuat. Ia membawa Korea tampil garang di ajang Piala Dunia 2018 dan membuat Indonesia lebih bertenaga di ajang Piala Asia 2023. Kebetulan pula kontrak Shin Tae-yong dengan Indonesia tinggal hitungan bulan. Hanya saja Shin Tae-yong masih terus menangani timnas Indonesia di ajang Piala Asia U23 2024. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.